Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry TV. Kali ini gue ngasih tau ke kalian nih, memilih aplikasi trading ya, atau untuk investasi kripto, saham, dan investasi aset lainnya nih ya, biar kalian nggak ketipu atau bukan aplikasi yang sekem. Nah, biar bisa memilih lah yang bener-bener itu investasinya bener, aplikasinya juga bener gitu, aman untuk kita semua. Karena banyak banget yang nge-DM gue, yang dari TikTok, Instagram, ya kan banyak yang ketipu ya. Baru beberapa orang, kemarin DM gue barusan ya, katanya dia udah deposit, investasi, beli aset, entah itu kripto, atau saham, dan lain-lain tuh. Jadi dia tuh harus kayak buat mengambil atau memuidraw itu perlu persetujuan pihak mereka. Nah, jadi untuk kalian yang baru bener-bener belum nyoba investasi atau trading, dan kalian yang udah hati-hati, karena banyak banget aplikasi yang sekem yang mengatasnamakan aset kripto, saham, forage, dan lain-lain yang apalagi banyak yang bilang kalau coba dengan deposit segini, bisa dapetin keuntungan yang besar segini. Nah, itu harus hati-hati ya. Tetap ya, semua investasi, bisnis, trading, apapun itu selalu ada resiko, selalu ada pihak-pihak atau oknome-oknome yang memanfaatkan situasi. Jadi kalian harus bener-bener memilah milih. Yang penting mana yang bener-bener bagus dan mana yang bener-bener aman. Yang pertama, yaitu coba kalian pilih aplikasi yang resmi dulu. Untuk kalian yang belum nyoba, kayak investasi kripto, beli aset, forage, dan lain-lain, coba kalian pilih aplikasi yang resmi. Ingat, yang resmi di Indonesia dulu. Jangan dulu yang beli luar negeri. Itu nanti-nanti aja. Ketika kalian udah paham sama tentang, oh aplikasi resmi begini, kalau yang bener nih, kayak di aplikasi resmi begini, withdraw-nya, deposit-nya, caranya, daftarnya, dan lain-lain. Resmi yang di Indonesia itu seperti apa? Yang diawasi seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Ti, Kominfo, satu lagi apa ya? Bapak Ti, Kominfo, OJK. Pokoknya yang berlabel lembaga Indonesia atau pemerintah. Kalian lihat di website-nya atau di aplikasinya itu suka ada. Contohnya gue kasih tahu ke kalian, yaitu Indodax, aplikasi pintu, itu ada kayak otoritas gitu, atau ada lembaga di, yaitu Bapak Ti atau OJK ya, atau Kominfo, salah satu deh, pilih. Ya, yang resmi. Kalian lihat dulu, ketika udah ada label negara atau resmi lah, ya, diawasi. Nah, itu menurut gue, 80 persen, 70 persen aman. 80 persen aman. Kalau benar-benar itu diawasi ya, itu aman, menurut gue aman. Selama ini gue nyobain nih, yang resmi di Indonesia nih 100 persen ya. Semuanya aman. Penarikannya, withdraw depositnya bertahun-tahun, 4 tahun lebih. Gue udah coba, ya. Dan menurut gue nggak ada kendala. Kalau kalian nanya rugi, ya rugi tuh karena diri gue sendiri. Ya, mungkin kayak memilih market yang salah, memilih aset yang salah, ya. Itu kalau untuk yang lain tuh, Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya, meskipun kadang ada kayak maintenance, withdraw-nya agak lama itu, tapi tetap karena mungkin kayak update-an aplikasi tersebut. Nah, itu yang pertama, yang resmi. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, coba kalian jangan terlalu deposit besar dulu. Kalian coba dulu nih. Kalian baca dulu, entah itu depositnya minimal berapa. Habis itu withdraw-nya berapa. Nah, ketika kalian deposit, ya, dengan modal kecil, lalu kalian withdraw. withdraw, coba jajel withdraw dengan withdraw berapa. Pokoknya kalau withdraw gampang, ya, nggak perlu kayak harus konfirmasi nih, bilang ke dia nih, min, kayak saya mau ibadah withdraw. Nah, sebenarnya, kalau kalian pilih di aplikasi yang benar, atau aplikasi yang resmi, itu nggak perlu. Withdraw itu harus kayak chat dulu, ikutin, abis itu ikutin aturan mereka kayak, harus izin dulu. enggak, mereka tuh udah ada kayak, nominal withdraw itu berapa. Nah, tiba-tiba kayak nominalnya 100 ribu, bisa di-withdraw atau 50 ribu. Nah, kalian coba tarik, kalau benar-benar pas di-withdraw itu cepat masuk ke rekening kalian, berarti itu aplikasi aman. Itu yang penting sih, withdraw sih. Karena di sini, yang masalahnya itu, kebanyakan teman-teman kita, yang minta bantuan amal gue, minta di-withdrawin uang yang asetnya, atau uangnya lah ya, dalam jumlah rupiah, mereka minta di-withdrawin ke rekening mereka. Dan, itu pun, gue cek-cek, dan menurut gue, itu harus minta persetujuan pihak mereka. Jadi, mereka tuh yang memegang akses akun kalian. Jadi, kalau mereka nggak mau, ya, nggak akan bisa di-withdraw. Jadi, aplikasinya tuh kayak emang buat perorangan, ngerti nggak sih? Mereka sendiri, yang ngatur semuanya, jadi, uang kalian tuh bisa diambil kapanpun oleh mereka. Karena nggak ada diawasi oleh pemerintah atau lembaga resminya. Ingat ini ya. Jadi, kalau begini terus, nanti yang ada, kalian rugi waktu, rugi uang. Kalian trauma, nggak mau investasi lagi, nggak mau coba lagi. Padahal, kalau kalian pilih yang benar, investasi dan trading itu enak banget, guys. Enak. Kita menggerakkan uang kita agar dia itu bekerja menghasilkan uang ke kita. Bukan malah kita, gerakkan uang kita malah hilang begitu aja. Jadi, gue harap kalian lebih teliti dalam memilih aplikasi yang resmi. Itu aja. Withdraw dan penarikan, ya. Dan, isi data diri sesuai sama nama dan tending kalian. Jangan sampai beda. Karena nanti kalau, rekening sama akun kalian beda tuh nggak bisa masuk kayak uangnya. Biasanya sih, kalau penarikan ke rekening ya, sekarang jarang kayaknya di wallet. Di wallet gue juga belum. Selama ini sih, di aplikasi manapun, gue pakai rekening sih, semuanya. Jadi, tentukan rekening dulu apakah sama, apakah sama, jangan daftar dulu. Nanti yang ada, malah dipersulit. Kalau yang udah daftar, mending bikin rekeningnya atas nama kalian aja atau atas nama akun tersebut. Ya. Aduh, gatel. Terus apalagi ketika kita udah pilih yang resmi, yang bidernya gampang, depositnya juga gampang, ya. Yang tadi gue bilang, coba dulu. Nah, kalau kalian udah memahami dua ini, sebenarnya udah gampang, udah terbiasa kalian udah bisa membedakan mana yang skem, mana yang enggak nih. Nah, kalau yang skem itu, biasanya tuh, ciri-cirinya tuh, jarang di review sama temen-temen influencer lainnya. Maksudnya tuh, jarang ada gitu. Ya, contohnya, apa ya, gue tuh gak pernah sih, mau mencoba sesuatu aplikasi yang baru terdengar di linga gue. Apalagi meragukan, ya, mau tergiur untung 1 miliar, 2 miliar pun, 500 persen, gue gak akan mau. Itu. Yang pertama, karena gue, mungkin investasi atau trading plan gue tuh lebih keaman, ya, daripada resiko, yang 90 persen resiko. Karena gue, ngerasa nyari modal itu lebih sulit, dibandingkan kita buat kayak tergiur dengan profit yang besar seperti itu. Tapi, akhirnya malah jadi skem. Ngerti kan? Nah, untuk kalian, abis itu, kalau kalian mau lanjut, ibaratnya, hei gue mau coba aplikasi luar nih, ternyata resminya di luar negeri. Ya, udah besar. Sebenernya sih gak apa-apa. Tapi, itu pun perlu pengalaman. Jadi, makanya gue suruh coba di aplikasi resmi dulu, ketika udah kalian terbiasa memilih aplikasi resmi yang menurut gue aman, menurut kalian aman, withdraw-nya gampang, deposit-nya gampang, Gak perlu izin sana-sini, tinggal withdraw-nya withdraw aja. Sesuai ketentuan yang bilang, eh, minimal withdraw atau deposit 50 ribu, 100 ribu. Kalau, sesuai sama aturan mereka dan sampai ke rekening kalian, lancar-lancar aja, gak ada kendala, itu udah fix sih, udah bener-bener aman untuk kalian coba investasi di situ. Nah, nanti, udah terbiasa di situ, ya kalian bisa coba di aplikasi kayak luar negeri. Contohnya Binance. Binance itu sih, gak ada sih, skem-sekem. Kalau Binance, yang bener-bener aplikasi Binance sih, bukan kayak Binance bohongan. kalau di aplikasi Binance, gue udah makin 5 tahun, 4 tahun tuh, itu emang gak resmi di Indonesia, tapi resmi di dunia. Eh, dunia, maksudnya di luar negeri. Jadi, seluruh dunia tuh udah tau lah Binance seperti apa. Itu contohnya aja. Jadi, kalau ngeliat aplikasi yang emang gak terlalu terdengar, itu mending coba jangan dulu. Apalagi yang gak resmi, jangan dulu. Kalian cari informasi ulik terus dan kalau kalian mau coba pun, itu harus dengan modal yang kecil. Jangan tergiur. Nah, ketika modal kalian kecil, kalian tarik. Ingat, habis itu modal kecil lagi, taruh lagi. Udah dapet untung, tarik. Nah, takutnya nih, mereka mancing-mancing doang. Jadi, mereka tuh pintar ya. Kalian harus lebih pintar. Investasi dan trading itu begitu guys. Mereka itu lebih pintar ya. Kalian harus lebih-lebih-lebih pintar. Jadi, jangan mau gitu. Diiming-imingi ya. Tetap tahan diri kalian sendiri. Belajar investasi yang benar dulu. Tentang manajemen keuangan kalian juga harus dirapikan semua. Karena kalau kalian berpikir untuk investasi alt-in tabungan kalian tuh, maaf-maaf. Kalau nggak ada dana cadangan, itu berbahaya sih. Mending jangan dulu. Karena pengalaman gue, nanti yang ada yang sulit itu diri kalian di saat kalian butuh uang. Oke? Nah, jadi disini gue harap nggak ada lagi nih yang ketipu atau yang kena aplikasi scam. atau yang tergiur dengan keuntungan yang besar tapi nyatanya malah rugi besar. Gue harap kalian bisa. Gue pengen banget yang nonton channel gue. Intinya orang-orang yang benar-benar suka investasi trading tuh nggak trauma. Jadi, pengen banget kayak ya hobi kita tuh investasi trading tuh bagus gitu. Bisa benar-benar mengelola uang kita yang tadinya cuma diem aja di tabungan, eh malah jadi untung. Ya, meskipun kayak kecil, cuma berapa persen, nggak apa-apa. yang penting dimulai dari kecil dulu ketika kita udah paham selanya, udah paham kayak yang benarnya ya jalannya, itu gampang kita tinggal tambahin modal lah. Betul nggak? Nah, jadi begitu. Jadi, kalau kalian mau belajar trading investasi atau mau belajar trading forex aset lainnya, ya, mau investasi lainnya, coba cek playlist YouTube gue, disitu udah ada semuanya. Mau trading dari A sampai Z, ya. Dan kalau kalian mau masuk grup gue, silakan masuk aja DMIG gue aja, nanti gue keundangannya. Disitu juga ada materi dan ada panduan-panduan yang gratis gue kasih ke kalian biar kalian bisa mandiri nih tradingnya, bisa investasinya lancar sampai profit. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.